Stadion Stadion Jendela Informasi Anda Bupati Madinah Jamu Makan Malam Pejabat Tinggi Kanwil Kemenkum Ham Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stadion News Jendela Informasi Anda semua layak jadi berita Stadion News kembali menjumpai Anda Rabu 26 Januari 2022 Dengan berita seputar Sumatera Utara khususnya Bumi Gordang Sambilan bersama saya Dina Aulia Tim Redaksi sudah menyiapkan informasi untuk Anda di Madinah 24 Jam Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution Menjamu Makan Malam Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenkum Ham Sumatera Utara Imam Suyudi dan PLT Kepala Divisi Keimigrasian Betmi Humiras Purba Di Pendopo Rumah Dinas Bupati Madinah Desa Perbangunan Kecamatan Penyabungan Pada selasa 25 Januari 2022 malam Jamuan Makan Malam ini juga dihadiri unsur Porkopinda Mandailing Natal Di antaranya Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution dan Kajari Taufik Jalal Juga hadir Sekdakap Mandailing Natal Godzali Pulungan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Juga Tokoh Masyarakat Haji Khoyruddin Nasution Kedatangan dua pejabat tinggi Kanwil Kemenkum Ham Sumatera Utara itu ke Mandailing Natal Terkait dengan rencana Presmian Gedung Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sibolga Yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Camat Penyabungan Utara Pada Rabu 26 Januari 2022 Seiring Presmian Gedung Unit Kerja Kantor Imigrasi tersebut Maka resmilah pelayanan keimigrasian dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal Tanpa harus pergi ke Sibolga untuk mengurus administrasi Berupa paspor yang dapat dipergunakan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri Dalam kondisi sekarang perjalanan ke luar negeri memang masih dibatasi Namun apabila pandemi COVID-19 telah berakhir dan kembali ke kehidupan yang normal Tentu akan membutuhkan paspor sebagai syarat administrasi masuk dan keluar dari suatu negara Berdasarkan data selama ini ada sekitar 7.000 warga Mandailing Natal Yang mengurus paspor ke Sibolga per tahunnya Namun dengan Presmian Operasional Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sibolga Nantinya maka warga Madinah tidak perlu lagi mengurus administrasi berupa paspor ke Sibolga Jika warga Madinah mengurus dokumen paspor di Madinah Selain menghemat biaya pengurusannya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Dan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal Keberadaan gedung unit kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sibolga di Kabupaten Madinah terbilang strategis Mengingat lokasinya berdekatan dengan bandara yang sedang dibangun di kecamatan Bukit Malintang Sehingga akan mempermudah komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat Jika kantor imigrasi sudah diresmikan, Pemekap Mandailing Natal berencana Memperangkatkan jamaah haji dari Mandailing Natal Ika Rodiah melaporkan untuk Stunt News Demikian berita yang telah kami sajikan untuk Anda di Madinah 24 Jam Jangan lupa untuk berita terbaru kami Anda bisa baca di www.stuntnews.co.id Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Memakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Nantikan berita Stunt News edisi selanjutnya Saya Dina Aulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih